Ini adalah sebuah pendakian yang sangat dinanti-nanti. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Akhirnya gue bisa mendaki gunung yang paling cantik di Indonesia. Gunung Rinjani. Halo semuanya. Udah lama nge-vlog nih. Akhirnya hari yang paling gue tunggu dari dulu. Karena hari ini gue sama temen-temen mau mendaki salah satu gunung impian gue dan temen-temen. Tanggal 9 Mei 2022, kerjalanan dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini adalah pendakian pertama nge-wild yang beranggotakan 6 orang. Sekarang jam... Jam berapa ya? Jam 3. Jam 3. Kita mau check-in. Ini Uci, pesawatnya jam 7. Beda. Hai Cik, duluan Cik. Di Lombok. Terakhir naik pesawat kapan? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu sebelum opit. Kemana? Ke rumah mertua. Amin ya Allah. Cucote ya. Alhamdulillah. Kita akan di dalam penggunaan ya guys ya. Aman, enggak ada yang telan. Dua lagi. Kita akan di dalam penggunaan lagi. Untuk sampai di Lombok, kita akan menempuh perjalanan udara selama dua jam. Alhamdulillah, akhirnya kita berdarah di Lombok dengan selatan. Tidak ada di Tanah Lombok. Pagi ini cuaca sangat cerah. Gimana tadi, Dino? View perjalanannya cakep enggak? Happy banget. Serius. Bisa lihat gunung apa aja tadi? Gunung Sumbi, Gunung Sindoro. Itu semua kisik-kisik buat menekan. Mantap ya. Tadi-tadi view sebelah sana bisa lihat gunung apa aja? Gunung Rinjari doang sih. Tanggal 10 Mei 2022, jam 8 pagi, akhirnya kita semua sampai di Bandara Internasional Lombok. Dari sini, perjalanan untuk sampai di Basecamp Gunung Rinjari via Sembalun itu masih sangat jauh. Tapi untungnya temen kita, si Adi, punya kenalan nih orang Lombok. Dan katanya dia bersedia untuk mengantarkan kita ke Basecamp nantinya. Oke guys, sekarang kita mau menuju mobil. Nah, yang ngejemput udah datang. Temennya Adi, namanya Jihad. Sama emasnya satu lagi, enggak tahu siapa namanya. Sebut saja Mas Kunto. Ini Dino, carry-nya dibungkus kayak Mumi, guys. Hari Riput, ya? Berarti, kita kurang roughly. Karena roughly, pesawatnya itu jam 27. Jadi kurang lebih sampai Lombok itu jam 9. Nanti kita jemput roughly lagi ke sini. Lumayan capek ya. Ini carrier 17 kilo, guys. Oke guys, jadi ini mobil yang bakal nemenin kita trip selama di Lombok ya, Mom ya? Oke, lihat cuacanya. Bagus banget, cerah. Anas! Oke, sekarang kita mau masukin dulu carrier ke dalam Angkot. Nah, buat kita sumut, sumut unik. Ah, mantap guys. Panas banget, guys. Jadi, dia mah kalau dijemputnya ingin pakai Pajero. Minimal ya? Minimal Pajero. Jadi buat kalian yang mau ngejemput Adi Putramar, kalau ada kerjaan wajib Pajero. Selain pisang si anjing. Kita mau kemana sekarang? Kita mau jemput dulu pernama Rapli, biar kita pool. Mau jemput Aden dulu ya? Mau jemput Aden. Ini Aden? Ini Aden satu ini. Panas, guys. Iya, panas. Ini aja juara. Oke, Cik gimana sih penjalanan membawamu ke Rombok? Pool team, pool team, pool team. Panas, panas. Akhirnya, guys. Pool team juga. 6 orang semuanya ada ya. Sebelum menuju base camp Gunung Rinjani via Sembalun, kita akan mampir dulu nih ke salah satu pasar yang ada di Lombok. Soalnya kita semua sama sekali nih, belum beli logistik untuk keperluan kita nanti di Gunung Rinjani. Setelah dari pasar, kita bakalan mampir ke rumahnya Jiat untuk titip barang dan lain-lain. Sekarang kita mau siap-siap untuk menuju base camp Sembalun. Sekarang jam, apa ya? Jam 5. Sekarang lebih satu jam perjalanan menuju base camp Sembalun. Mana jam setengah? Kurpulun. Itu jam 5. Oke. Ini sebagian barang-barang kita yang disimpen di Romayi Jiat. Lumayan banyak. Nah, nanti kita ke base camp Sembalun-nya naik. Ini Tayo. Hei Tayo, hei Tayo. Diasimimum. Jalik. Oke, cuaca hari ini lumayan. Jadom, karena tadi semper hujan lumayan lama satu jaman lah. Semoga Sembalun cerah cuacanya. Cerah banget pokoknya. Cerah banget ya. Tadinya kita mau pakai pick up, tapi katanya pakai tayo biar gak kau hujannya. Nah, teman-teman. Teman-teman apa? Kita dapat bakar ikan. Bakar ikan buat nanti di... Wow. Buat nanti kita di Sembalun. Oh, ya? Oh, ya? Ya udah, masukin dulu. Kita buat... Oh, ya? Oh, ya? Guys, tadi tiba-tiba mati ditanjakan. Langsung ngebul mobilnya. Panik semua lari. Lagi pada tidur ya? Tuh, ini panondakernutup. Dek, uratnya kereq midiwan baru da, kereq selare. Udi ujung-ujung ngebul di... Udi ujung ngebul. Udi sebelah sediwa. Oh, mudah 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 mudah. Dekanan sampai ke kanan. Mudah 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 mudah. Paju. ini 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 wah soalnya gue gerokan ini ngelupar langsung oke kita udah ganti mobil guys tadi sempet ada kendala jadi kita pake aku bawa dulu si bensin mom gimana mom? ini pengalaman terseru selama selama perjalanan emang lumayan emang spot jantung tapi ya seru ini gak akan ditemukan dimana-mana terbaik wah drama tadi ya mobil hampir masuk jurang terus kita tuker mobil sama pick up dengan kecepatan luar biasa kecepatan menyerupai buruk dan kita akhirnya sampai di basecamp Gunung Rinjani via Sembalun sekarang jam setelah delapan setelah sembilan sih oke halo selamat pagi sekarang gue lagi di desa Sembalun dan luar biasa pagi ini cuasanya cerah banget untuk Gunung Rinjani nya jelas banget apalagi tadi subuh milky way nya bener-bener cakep banget lihat pokoknya bener-bener cerah hari ini semoga besok lebih cerah lagi ini porter kita udah dateng ini sama mas siapa ini? Mas Nurdin sama Mas Suha ini dua porter kita yang akan menemani perjalanan kita di Rinjani oke sekarang kita mau kemana? sekarang kita mau regis dulu nih ke basecamp ya? eh kemana? oke selamat pagi sekarang kita mau regis dulu niatnya naik jam berapa? niat jam 6 sekarang jauh? 8 lebih gak apa-apa waktu Indonesia baru udah kontin Indonesia baru udah teruntuk kamu yang mau mendaki Gunung Rinjani kamu harus melakukan daftar kuota online terlebih dahulu untuk daftarnya kamu harus kunjungi website resminya Taman Nasional Gunung Rinjani dan untuk antisipasi agar kamu tidak kehabisan kuota kamu harus daftar kuota di jauh hari minimal dua minggu sebelum mendakian kita check in nih kita check in dulu udah jam 7 udah jam 7 harus setelah guys dulu ya guys ya mama tidak lupa kita semua melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa kita semua siap untuk pendaki Gunung Rinjani setelah proses check in dan semuanya beres kita semua bergegas untuk siap-siap menuju ke kandang sapi kandang sapi adalah gerbang atau star awal pendakian Gunung Rinjani via Sembalut biasanya untuk sampai disini para pendaki itu diantar atau di drop menggunakan mobil pick up kita ambil dulu oke sekarang kita mau menuju cepat kekakian kita pakai pick up kan tadi kalau jalan lumayan jauh ya berdak 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 wah berdak 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 aa nek ojek kaki ke kenapa kenapa kerana kita ingins 58pun mau menikmati ia sayang jadi kita pakai dua porter guys porter kita apa Nurdin sama pas siapa satu lagi pasuha ini yang akan menemani kita di Gunung Rinjani sekarang kita lagi ada di besti ini kita lagi lagi siap-siap ada uci ada bangkae kayak Rudin kayak Rudet gimana kayak Rudet ya sekarang kita lagi siap-siap mau memulai pendakian di kandang sapi kurang lebih kita mau menuju pas dua Bang Dewa gimana Bang Dewa Bang Dewa gimana Bang Dewa Bang Dewa gimana semoga kita diberikan selamat Allah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pakai hape dong kandang sapi Gunung Rinjani pendakian dimulai apa ya mungkin segitu dulu lah hari kita berdoa biar perjalanan kita diberikan kelancaran cuanya juga cerah bagus amin amin kita sehat semua amin gak ada kendala apapun amin berdoa dimulai nge-wild bareng ke Rejani lumayan lumayan ini baru baru-baru melahan tanyakannya belum sampai pas satu udah lumayan udah buka lagi kanas lagi setelah perjalanan kurang lebih satu jam akhirnya kita sampai di pas satu cuaca cedum ini terpantau cedum cedum kayak hatinya tapi masih aman masih aman masih aman diwa aman diwa aman 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 datar datar 5 meter lagi sampai pas dua tuh udah keliatan Eh, pos 2 guys, 2 jam setengah perjalanan, ini banyak, gak sebo. Oke guys, sekarang lagi di pos 2, mau istirahat dulu, makan siang, jadi sepatunya dilepas, karena istirahatnya lumayan lama, 1 jam ya, disini, makan dulu, tidur mungkin ya, gimana, aman, aman banget, kita lagi makan, kita makan ini nih, apa itu, dari Lombok Timur, ikan lombok, ikan lombok beda nih, pilot Adi Putra nih, lagi terbangin drone di pos 2, oke, serang lebih kita udah istirahat berapa menit tadi, gue sejam lebih, sejam lebih, sejam lebih, sejam setengah, sejam setengah, tadi udah menerbangin drone, terlalu nyaman, sekarang kita mau lanjut ke, kemana mom, pos 3, pos 3, sejam lah kira-kira, oke, perjalanan menuju pos 3, ditemenin sama kabut-kabut yang sahdu, perjalanan menuju pos 3, kurang lebih, jaraknya itu 1,7 km, oke, perjalanan dilanjut menuju pos 3, kurang lebih, jaraknya itu 1,7 km, Kita lupa, jangan 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 lupa, sangat lupa, jangan 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 lupa, jangan, kasih lupa, jangan 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 lupa Oke guys, ini kita melewati jalur lahar kayaknya ini. Oke, nanti lagi nyampe di pos 3, disini kayaknya titik jaringan longsor bekas gempa, banyak jembatan baru. Ini banyak juga yang turun dari atas lewat sembalunya. Kita nyakannya lumayan disini guys, yuk lanjut yuk. Detik-detik menuju pos 3, mantap, estimasi setengah jam. Satu jam, satu jam. Akhirnya pos 3, mantap, pos 3. Ini ada keram ya, urusin lautnya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 3. Kurang lebih perjalanan tadi 45 menit dari pos 2. Cuacanya berkabut, adem. Untung nggak panas ya guys ya. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Diwa, aman, diwa. Aman, nurut kamari aja keramwe. Lurusin dulu, lurusin dulu. Nah ini di pos 3, tuh rame banget. Di pos 3, kita memilih untuk beri sirat sebentar sebelum lanjut ke pos 4. Halo guys, sekarang kita mau lanjut ke mana nih? Ke pos 4, Pelawangan. Berarti tinggal satu pos lagi ya? Ya, ya. Kita mau berurusan. 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Oh, 3 jam katanya. Bukan menit. 1 jam. Semoga keburu. Keburu banget. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Gaskin karapiak. Karapiak. Kita mau menyeberangi bekas. Ini apa? Jalur lahar dingin. Dien. Kering, sekering hati Dino. Kabut guys. Sejuk banget ya, Ali. Sejuk banget, pokoknya mah. Gaskin. Enak cuacanya. Sekarang, kita lagi di Bukit Penyesalan. Bukit pertama ini. Lihat, nanjak banget sumpah. Tapi view-nya gokil. Tadi sempat kebuka jalur puncaknya. Ini setengah enam. Kayak gak akan keburu nih. Apa? Sunset di Pelawangan. Gak usah. Nenjakkan penyesalan. Bukit penyesalan. Gila, nanjak banget coy. Orang gak lapar hentu Dino. Tapi pengen makan. Lapar enggak. Ini bukit ketiga. Gimana guys? Jangan sepolos ya. Gimana? Bukit penyesalan. Gimana? Bukit penyesalan. Nyesal gak? Mainkasini. Wah, nyesel banget. Nyesel banget gak dari dulu. Cote-cote dari dulu. Nah ini kita udah nemu tangga ini. Katanya udah nemu tangga ini. Deket. Barun. Dino. Dino. Berarti kanak tarama. Ulah marawakirir KB. Oh. Ini mau ngungkul. Orang ngungkul bawa baju ini. Yang kedua kali samit gak? Gak nyampe-nyampe brother. Sampai puncak. Sampai. Dari bawah jam berapa? Dari bawah jam 2. Sekarang jam berapa brother? 7 jam 2 jam 8. Mau abong jam 1. Akhirnya. Kita sampai di Pelawangan. Kurang lebih berjalan 9 jam. Dari base camp. Itu udah nyantai banget. Udah sama istirahat. Udah sama konten. Udah sama makan. Tidur. Semuanya. Udah rame banget. Untuk lanjutan keseruan pendekian gua. Bareng nge-wild di Gunung Rinjani. Via Sembalun Lintas Torean. Lanjut di episode 2 ya. Jadi stay tune terus di channel ini.